Bentuk pelanggaran yang ditemukan saat operasi masih banyak yang tidak menggunakan masker. Ada sekitar 20 pejalan kaki dan 8 pedagang, mereka diberikan sanksi beragam, mulai dari teguran lisan dan tertulis, juga kerja sosial. Patroli dalam rangka operasi aman Nusa 2 kali Maya 2020, pencegahan dan penyebaran COVID-19 di wilayah hukum Polda, Banten. Tujuan kegiatan ini melaksanakan himbauan dan pemberian teguran secara tertulis kepada para pedagang yang tidak mematuhi standar protokol kesehatan, mengingatkan kepada masyarakat tentang pencegahan penularan COVID-19 dengan adaptasi kebiasaan baru, dan tetap memperhatikan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Hasil yang ingin dicapai, masyarakat agar dapat memahami pentingnya dalam menjaga jarak. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, hand sanitizer untuk mencegah dan memutus penularan COVID-19. Dengan adanya kegiatan patroli justisi aman Nusa 2 ini, diharapkan masyarakat dapat menjalankan adaptasi kebiasaan baru dengan tetap menerapkan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah seperti pola hidup sehat dan bersih. Tidak melakukan kegiatan yang mengumpulkan banyak orang, menghindari pepergian ke tempat-tempat keramaian, dan selalu jaga jarak terhadap orang sekitar, selalu memakai masker, rajin mencuci tangan, dan bersama-sama berupaya untuk mengutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Saya tidak pakai masker, jangan contoh saya. Saya tidak pakai masker, jangan contoh saya. Saya tidak pakai masker, jangan contoh saya. Balik-balik, saya tidak pakai masker, jangan contoh saya. Saya tidak pakai masker, jangan contoh saya. Saya tidak pakai masker, jangan contoh saya. Saya tidak pakai masker. Jangan tonton saya. Saya tidak pakai masker. Jangan tonton saya. Balik lagi. Kuluh menginap masker. Tapi mulut di pulang. Kuluh isi orang aku masker. Tim Liputan Sultan TV dari Kota Serang memberitakan.